Intro Hai, balik lagi di Be Automotive Channel yang membahas informasi seputar otomotif Daihatsu Tuff Pasti kamu tau dengan mobil ini kan? Mobil yang mengusung desain keren pada zamannya Dan diusung dengan penggerak 4 roda Membuatnya masih banyak diminati oleh sebagian orang Nah ternyata Daihatsu sendiri telah melakukan rebound pada Tuff ini Penasaran seperti apa bentuknya? Sebelum kita ke videonya jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini Agar kita makin semangat memberikan informasi terkini seputar otomotif Daihatsu Tuff Concept resmi melenggang pada ajang Tokyo Auto Salon 2020 Model ini diberi nama Tuff yang memiliki singkatan dari Tauk & Almighty Fun Tool Yang berarti perpaduan antara gaga serta menyenangkan menjadi satu Seperti diketahui Tuff ini berwujud K-Car Yang nantinya versi produksi masalnya dihususkan untuk pasar domestik Jepang Seperti kita ketahui juga Tuff merupakan salah satu SUV Daihatsu Yang eksis sejak era 1980-an sampai 1990-an Nama Tuff juga eksis di Indonesia dan cukup harum penjualannya Namun kini Tuff sudah sangat lama disuntik mati Dengan kemunculan versi prototipenya di Tokyo ini Maka seolah Daihatsu membangkitkannya dari kubur Berbicara dimensi Tuff dibekali dengan ukuran panjang yakni 3395 Lebar 1475 dan tinggi 1630 mm Untuk mesinnya mengadopsi unit 660 cc Tiga silinder turbo bertransmisi CVT Tentunya dimensi serta spesifikasi mesinnya ini Sesuai dengan standar K-Car di Jepang Salah satu fitur menarik pada mobil ini adalah Atapnya yang terbuat dari kaca Sehingga nuansa di kabinnya terasa luas serta terbuka Sayangnya dalam konsep Tuff ini Tak ada versi penggerak 4 roda Padahal ketika dahulu Tuff eksis di Indonesia Karena dilengkapi dengan mesin diesel Dan tersedia varian 4x4 Kini di Jepang Daihatsu Tuff justru berevolusi menjadi semacam MPV K-Car Nah itulah spesifikasi dan kabar terbaru mengenai mobil Daihatsu Tuff Bagaimana tanggapanmu terhadap mobil tersebut? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe youtube channel ini Agar kita makin semangat untuk memberikan informasi terkini seputar otomotif Kami pamit undur diri dan salam otomotif Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax